Pemirsa hari ini akan diadakan doa bersama bagi korban tragedi kejuruhan di stadion yang merupakan kandang dari Arema FC. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi, sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Selamat sore Nata. Bagaimana situasi di stadion jelang doa bersama yang akan digelar pada malam hari ini? Baik, Syafat Zilad dan juga Pemirsa rasa duka yang mendalam masih sangat terasa, terutama di stadion kan jeluan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang mana ketika insiden maut tanggal 1 Oktober 2022, sendiri telah menewaskan sebanyak 100 lebih korban jiwa. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya yang merupakan banner, ada 130 nama yang ada di sini. Dan memang untuk hari ini juga telah akan dilaksanakan doa bersama, baik itu dari pihak berbagai supporter. Baik dari Dijik Mania, kemudian ada Bonek Mania, dan juga beberapa supporter klub bola lainnya. Dan tidak hanya supporter saja, Pemirsa bahwa ada juga dari doa bersama, dari lintas agama, baik itu dari agama Islam, Hindu, Kristen, dan juga beberapa elemen masyarakat lainnya. Karena memang hari ini bertemu dengan tujuh harian dari peristiwa insiden maut tersebut. Dan seperti kita tahu bersama, bahwa memang ketika tragedi itu terjadi, yang mana pas keberakhirnya pertandingan antara RMFC melawan Persebaya, yang mana kala itu telah terjadi kerusuhan, sehingga membuat pihak apart kepolisian menembakkan gas air mata ke wilayah Tribun, sehingga membuat panik para masyarakat yang mana ketika itu mereka mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing, namun sangat disayangkan pintu tertutup sehingga banyaknya yang terjebak dalam situasi mencekam seperti itu. Dan dapat ansasikan juga di depan Anda bahwa terdapat seribu anak yatim yang turut mendoakan terkait dengan korban meninggal. Sampai ambil konstruksi langsung, ambil syasur satu, dihimau untuk para panggungan dan sambil membantu membaca surat al-syat ini, sambil menunggu hati aman. Baik, terima kasih Nata Armon atas laporannya dari Malang, Jawa Timur.